Ceritanya juga tentang masalah pilgada, masalah kesengajaan, masalah perencanaan. Jadi sudah melampaui daripada harusnya diberikan oleh seorang ahli. Yang kedua, ahli pidana sama juga yang dijelaskan. Bahkan sejak awal saat Pak Ahok menyampaikan permintaan maaf kepada Tia Yaji Maruf Amin, itu dia sudah menyangkal, sudah membuat surat terbuka seperti isi ini. Sehingga kita tadi beranggapan tidak mantas lagi mengajukan pertanyaan kepada ahli, karena terdapat konflik untuk intres.